Intro Sebelum kita simak pembahasannya sampai selesai, jika kalian suka dengan pembahasan kali ini silahkan tekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi pembahasan menarik untuk video berikutnya. Melihat candi-candi di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, membuat kita berimajinasi menjadi seperti Indiana Jones. Apabila Peru memiliki cagar budaya Machu Picchu pada ketinggian 2350 meter di atas permukaan laut, Indonesia mempunyai kompleks percandian di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Berbeda dengan Machu Picchu yang merupakan peninggalan kerajaan Inca, candi-candi di Dieng yang jumlahnya ratusan bukanlah peninggalan kerajaan. Melainkan merupakan pusat pendidikan religi Hindu. Situs-situs bersejarah candi beserta relief-relief kunonya selalu membuat saya berhayal membayangkan diri sebagai Indiana Jones. Tokoh fiksi arkeolog dalam film yang diperankan Harrison Ford, yang kerap berpetualang ke tempat-tempat eksotis, kuno, peradaban lampau, dan situs-situs bersejarah salah satunya candi. Pemandangan candi-candi Dieng entah kenapa dalam benak saya beresonansi dengan Machu Picchu. Bukan karena saya penggemar berat Indiana Jones dan salah satu filmnya menceritakan tentang situs kerajaan Inca di Peru tersebut. Mungkin lantaran sama-sama dikelilingi pegunungan, dan berada pada ketinggian ribuan kilometer di atas permukaan laut. Sama-sama terlihat indah dan agak mistis ketika difoto dalam keadaan berkabut dari ketinggian drone, sehingga memperlihatkan lanskap gunung-gunung yang mengapitnya. Dataran tinggi Dieng adalah pemandangan yang membuat turis berdecak kagum. Sesuai nama yang disematkan pada dataran tinggi itu. Dieng berasal dari bahasa sansekerta, yakni ardi yang berarti gunung dan hiang yang bermakna dewa. Konon leluhur di Dieng percaya tempat itu merupakan tempat tinggal para dewa. Barangkali lantaran itulah, candi-candi dibangun di dataran tinggi Dieng sebagai tempat pemujaan, meditasi, sekaligus pusat pendidikan religi Hindu. Secara geografis, candi-candi itu berada di desa Dieng Wetan, kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, dan Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Kompleks candi Dieng yang luasnya diperkirakan mencapai 90 hektare tersebut, berhiaskan lanskap gunung dan perbukitan, di antaranya Gunung Sindoro, Gunung Sunding, dan Gunung Perau. Salah satu gugusan candinya, Arjuna, menempati lahan seluas satu hektare di desa Dieng Kulon, Banjarnegara. Di lahan yang sama dengan Arjuna, berdiri Candi Semar, Sri Kandi, Unta Dewa, dan Sembadra. Tidak diketahui mengapa penamaan candi-candi di Dieng yang berdasarkan tokoh-tokoh dalam kisah Mahabharata, misalnya Arjuna, Sri Kandi, Unta Dewa, dan Sembadra. Masih ada lagi candi-candi lainnya yang juga diberi nama seperti dalam kisah Mahabharata. Apakah nama-nama itu memang merupakan nama candi saat dibangun pada abad 7 Masehi, atau pemberian masyarakat setempat setelah ditemukan kembali? Semua itu masih menjadi tanda tanya. Saat berselancar di dunia maya menggali cerita penemuan candi Dieng, saya menemukan sejumlah versi yang tersebar di situs berita. Ada kisah candi Dieng ditemukan oleh tentara Inggris yang sedang liburan di daerah situ pada tahun 1814. Candi-candi itu dalam keadaan terendam air yang menyerupai danau. Ada pula cerita yang menyebut, Cornelius yang berkebangsaan Inggris berupaya mengeringkan air pada tahun 1856. Versi lain kisah penemuan candi, ditemukan seorang Belanda bernama Theodor van Elf, seorang Belanda, pada abad 18. Sekitar 40 tahun kemudian, atau sekitar tahun 1956, seorang Belanda bernama van Kingsbergen mengeringkan air telaga, sehingga bangunan candi mulai terlihat menjejak tanah. Pemerintah India Belanda melanjutkan proses pembersihan pada tahun 1964. van Kingsbergen terlibat dalam kegiatan itu dengan mencatat dan mengambil gambar candi-candi. Sayangnya upaya pemulihan candi pada masa awal tersebut, material bebatuan dari situs justru digunakan sebagai bahan pembuatan jalan untuk menuju kompleks candi. Catatan pada masa Hindia Belanda di abad 19 menyebutkan, sebenarnya ada 400 bangunan candi yang ditemukan pada masa itu. Jumlahnya kini tidak sebanyak itu, banyak yang hilang akibat alam dan perbuatan manusia. Ada kemungkinan juga, candi-candi masih banyak yang belum ditemukan lantaran masih tertimbun di dalam bumi. Meski candi-candi diang secara misterius bergiliran muncul dari perut bumi, tak serta merta misteri dan jejak peradaban diang terjawab. Candi-candi di diang berada di kaldera gunung api purba dan dikelilingi gunung api aktif. Pemandangan inilah yang kerap membuat manusia abad modern terkesima, termasuk saya. Dalam benak saya bertanya-tanya, bagaimana orang-orang pada masa itu bisa membangun candi-candi di wilayah yang sesungguhnya kawasan rawan bencana. Gunung-gunung api itu memang berstatus mati selama berabad-abad. Namun kawasan diang juga memiliki aktivitas vulkanik di bawah permukaannya. Pertanyaan berikutnya yang berkelindan, dari mana orang-orang pada masa itu memperoleh kearifan, ilmu, dan teknologi dalam membangun candi-candi tersebut. Pertama, candi-candi itu memiliki struktur bangunan yang tahan gempa dan memperhitungkan kondisi alam. Kedua, bebatuan pada candi tersusun tanpa perkat. Bangunan memanfaatkan hukum gravitasi dan menggunakan sistem batu pengunci. Ketiga, sambungan batu-batu candi itu tidak solid, akibatnya bersifat elastis dan memiliki ketahanan terhadap gempa. Keempat, candi-candi ini dibangun pada ketinggian 2000 meter, di atas permukaan laut dataran tinggi yang dikelilingi gunung api dan kawah berstatus aktif. Kawasan diang diperkirakan telah menjadi peradaban sejak masa kerajaan Kalinga, Mataram Kuno, hingga Mataram Islam. Tidak ada yang mengetahui kapan pastinya pembangunan candi-candi tersebut, namun diperkirakan pada masa kerajaan Kalinga. Sumber lain menyebut, candi-candi bergaya Hindu tersebut peninggalan kerajaan Mataram Kuno, yakni sekitar abad 7 hingga 8 Masehi. Kemungkinan candi-candi itu dibangun pada masa yang berbeda-beda hingga rentang waktu abad ke-13. Namun candi Arjunalah yang diperkirakan pertama dibangun. Penemuan situs bersejarah pada akhir Juli 2020 lalu, menjadi salah satu hal yang memperkuat keyakinan para ahli bahwa itu peninggalan Mataram Kuno. Penemuan itu berupa undak-undakan atau jalur tangga kuno berupa batu yang disebut Ondo-Budo, di perbatasan Kabupaten Banjarnegara hingga Kabupaten Batang. Undak-undakan ini diakini sebagai jalan bagi orang-orang pada masa itu untuk menuju kompleks percandian yang dianggap sakral. Ada sebuah catatan peninggalan Belanda di Indonesia pada awal abad 19 yang menyebutkan empat jalur dari berbagai desa dan wilayah untuk menuju ke diang. Walau catatan itu memang tidak menyebut spesifik soal bentuk Ondo-Budo. Ondo-Budo yang ditemukan di Sikunang, utuh pada bagian atasnya. Pada bagian tengah ada bagian yang terputus, barulah di bagian bawah terdapat belasan undakan. Konon Candi-Candi di diang tidak hanya merupakan tempat ibadah ritual keagamaan, namun juga pusat pendidikan agama Hindu. Ini berdasarkan prasasti Kuti yang dibuat tahun 809. Prasasti yang ditemukan dekat Candi Arjuna itu menyatakan diang merupakan pusat ritual Hindu. Sementara itu, prasasti Kepunuhan yang dibuat pada tahun 878 mengiratkan Candi-Candi di diang merupakan tempat pemujaan terhadap Dewa Siwa. Dalam agama Hindu, Dewa Siwa dikenal sebagai Dewa Pelebur, yang bertugas melebur segala sesuatu yang dianggap usang. Barangkali lantaran itu juga, Candi-Candi di diang yang berada di wilayah rawan bencana dipercaya sebagai tempat tinggal Dewa Siwa. Lokasinya saja kawasan rawan bencana, identik dengan karakter Dewa Siwa. Sejumlah arkeolog juga menilai arsitektur Candi-Candi di diang mirip dengan Candi di India. Salah satu contohnya, Candi Bima. Itu sebabnya para arkeolog Indonesia menduga, ada indikasi pemuka agama Hindu dari India datang ke diang. Soal pengaruh India ini, ada cerita yang simpang siur bahwa leluhur orang Bali berasal dari diang. Bahkan ada pula cerita tentang perjalanan seorang resi dari India ke diang, yang kemudian tinggal di Bali. Pada masa itu resi yang datang ke diang yaitu resi Markandia, yang merupakan pendeta Hindu Siwa Tatwa di India. Dia tiba di dataran tinggi diang pada masa kerajaan Mataram Kuno, atau wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Usai dari diang, resi Markandia melakukan perjalanan ke arah timur, yakni ke Gunung Raung di Jawa Timur. Kemudian resi Markandia menuju ke Bali dengan para pengikutnya sekitar 400 orang. Mereka membabat hutan dan membuat desa bernama Taro dan desa dekat lokasi Pura Besaki. Pura Besaki di Bali pun, konon dibangun resi Markandia. Sang resi dan pengikutnya bermukim di Bali untuk seterusnya dan membaur dengan orang-orang asli Bali. Untuk menjawab misteri peradaban candi diang agaknya banyak tantangannya. Karena diduga sebagian candi-candi yang masih tersembunyi di bumi tersebut berada di lahan warga. Candi-candi di diang perlu betul-betul dijaga dan dilindungi. Mengingat sumbangsihnya terhadap ilmu pengetahuan, kearifan, kultur, dan alamnya yang unik. Apalagi kita punya cagar budaya yang sebenarnya tidak kalah indahnya dengan Machu Picchu di Peru. Begitulah pembahasan kali ini yang semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah ilmu dan wawasan. Lantas apa pendapat kalian tentang keberadaan candi yang berada di tanah para dewa tersebut? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!